Pemerintah Kabupaten Merangin mengaku sudah berupaya mengendalikan harga gas, baik dengan cara sidak maupun menempatkan Satpol PP di setiap pangkalan. Namun faktanya, harga gas yang disubsidi pemerintah itu tetap langka dan mahal. Bahkan hal ini diakui oleh pemilik pangkalan yang ada di Kecamatan Pemenang Selatan. Kalau biasanya harga Rp18.000, kalau kini Rp24.000, Rp25.000. Walau mahal, warga terpaksa membeli. Pasalnya hampir semua warga saat ini sudah menggunakan gas untuk memasak. Namun bukan hanya mahal harga yang diderita warga, kelangkaan gas melon ini juga dikeluhkan masyarakat, terutama kaum ibu. Sekarang langkah gas, Pak. Sudah berapa hari? Sudah sekitar kurang lebih setengah bulan. Setengah bulan ya? Sudah susah dicari? Susah, Pak. Jadi tergantung sama gas? Ya, soalnya kami sekarang tidak pakai kayu lagi. Sudah pakai gas.